Halo sahabat semua semoga selalu sehat dan bahagia kali ini saya jalan-jalan dari Bandung menuju ke Yogyakarta menggunakan kereta api Argo Willis atau Ka Argo Willis dari stasiun Bandung menuju ke stasiun Yogyakarta sahabat semua seperti biasa sebelum masuk ke stasiun kita harus print tiket yang kita punya ada banyak komputer yang disediakan di depan stasiun untuk melakukan print boarding pass masuk ke stasiun nah tinggal masukkan kode bookingnya ya teman-teman pencet kemudian keluar deh kertasnya kayak tadi ya setelah kertas boarding passnya keluar kita langsung menuju ke ruang tunggu keberangkatan jangan lupa siapkan KTP atau identitas lainnya seperti paspor untuk diverifikasi oleh petugas setelah itu kita tunggu sampai keretanya datang jadi ada banyak ruang tunggu nih yang disiapkan nih ada kursi ya ada kursi di ruang tunggu nih yang disiapkan untuk penumpang yang bersiap berangkat dari Bandung menuju ke Yogyakarta setelah ada panggilan setelah rangkaian kereta apinya siap rangkaian kereta api Argo Willis maka kita menuju ke jalur yang sudah ditentukan kebetulan jalur kereta apinya harus nyeberang dan Alhamdulillah ya di stasiun Bandung ini sudah disiapkan jalur menggunakan eskalator jadi ada tangga berjalan otomatis yang disiapkan untuk menuju ke jalur rangkaian kereta api yang disiapkan kalau sebelumnya kan kita lewat bawah kemudian menyeberangi jalur kereta dan itu tentu tidak aman ya khawatirnya pas nyeberang dah kereta lewat gitu ya walaupun gak mungkin gitu ya karena disiapin petugas yang menjaga tapi dengan adanya jalur ini jalur perpindahan kereta maka penumpang jauh lebih aman lebih nyaman menuju ke rangkaian kereta lagi pula sudah disiapkan eskalator atau tangga berjalan seperti ini sehingga penumpang juga tidak perlu naik tangga secara manual ya kita langsung menuju ke rangkaian kereta Argo Willis yang tujuan akhirnya sebetulnya adalah ke stasiun Surabaya Gubeng tapi karena tujuan saya ke Yogyakarta maka saya hanya sampai di stasiun Yogyakarta yaitu di stasiun yang dekat Malioburu ya stasiun Tugu kereta api Argo Willis ini yang saya naikkan adalah kelas biasa ya kelas bisnis ya bukan kelas ekonomi ya ada kelas bisnis ada kelas eksekutif gitu ya nah ini harganya ya masih lumayan terjangkau teman-teman nah ini bagian dalamnya ya kereta api Argo Willis tujuan akhir di stasiun Surabaya Gubeng dan Alhamdulillah di setiap rangkaian kereta ini kita bisa lihat ada colokannya ya ada untuk ngecas ya untuk cas HP karena sekarang ini tentu saja setiap penumpang tidak bisa lepas dari gadgetnya dan itu harus terisi penuh HPnya ya makanya disiapkan colokan listrik supaya sahabat semua bisa tetap mengisi baterai HPnya yang lowbat gitu dan Alhamdulillah kereta berangkat dan bagi teman-teman yang membutuhkan makan minum tentu ada kita skip ya videonya pokoknya udah langsung nyampe deh di Yogyakarta dan ini begitu sampai di Yogyakarta kita turun untuk di Yogyakarta ini mungkin jalurnya untuk naik turun tangganya masih lewat bawah ya sebetulnya ada sih jalur atasnya ya untuk menuju ke rangkaian kereta komuter lain gitu ya Yogyakarta Solo misalnya tapi ini kita lewat bawah nih tidak seperti di Bandung ya kita lewat atas nah ini kita lewat jalur bawah untuk keluar dari stasiun Tugu di Yogyakarta nah dari sini saya kemudian naik kereta KRL lagi menuju ke Solo ya karena memang tujuan akhir saya adalah ke Solo nah ini stasiun Tugu Yogyakarta demikian sahabat semua video kali ini mudah-mudahan bermanfaat ingat tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya bagi sahabat semua yang memberikan kritik saran, komentar, pertanyaan monggo tulis di kolom komentar mudah-mudahan sahabat semua yang melakukan perjalanan selalu mendapatkan pelindungan dari Allah sampai jumpa salam sehat dan bahagia selamat menikmati 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 selamat menikmati